Inilah alasan kenapa pornografi dan masturbasi itu bencana besar dan bisa bikin kita lebih cepat mati. Kalau selama ini kamu adalah orang yang sedang ngalamin masalah kecanduan, nonton film porno dan masturbasi, jangan ngerasa bersalah sendirian dulu. Karena aku yakin pasti di luar sana ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Nah, jadi pas banget nih. Karena di video ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya kita tuh bisa mengatasi kecanduan masturbasi atau nonton pornografi. Jadi kalau menurut kamu ini adalah video yang cocok buat kamu, pastiin untuk nonton sampai habis supaya kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya. Sebelum lanjut, bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, Hai, nama aku Rama dan aku sering banget berbagi perjalananku untuk kerja lebih efektif. Yaitu menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Kalau kamu suka topik-topik seputar self-development, termasuk topik-topik kayak membangun kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk nih, seperti yang akan kita bahas di video ini, pastiin untuk subscribe dulu. Jangan lupa untuk subscribe, karena aku akan share banyak banget hal tentang produktivitas dan pengembangan diri lainnya. Yang pastinya aku yakin bisa ngebantu kamu juga untuk berkembang bareng kita semua. Masturbasi itu normal. Sebelum kita ngomongin kecanduan masturbasi, Sebetulnya kita perlu ngomongin dulu nih, kalau misalnya masturbasi itu sebenarnya adalah fenomena yang cukup umum. Karena ini tuh dilakuin oleh banyak banget orang sebenarnya. Mau itu cowok, mau itu cewek. Penelitian dari The Recovery Village menunjukkan bahwa ada sebanyak 87% laki-laki dan 31% perempuan di Amerika Serikat sana yang sering melakukan masturbasi. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang cukup normal dilakukan oleh mayoritas orang. Tapi pertanyaannya, jadi sebenarnya masturbasi ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Mungkin virasat kamu pertama kali ketika ngedenger ini, jawaban kamu adalah of course bahaya gitu kan. Tapi sebenarnya masturbasi ini punya dampak positifnya juga, karena dia itu tuh bisa meredakan stres, meningkatkan kualitas tidur, dan menghindari penularan penyakit seksual. Tapi efek negatif dari masturbasi ini juga ada, dan kita akan ngerasain ini ketika kita sudah masuk ke dalam fase kecanduan. Efek negatifnya itu juga banyak, kayak bisa bikin kita susah fokus, bikin daya ingat kita menurun, bahkan bisa menyebabkan ejakulasi dini. Terus gimana dong caranya supaya kita tuh tahu sebenarnya kita ini kecanduan atau enggak? Sebenarnya kita nih masih di batas normal atau enggak gitu kan? Ciri-ciri kamu kecanduan masturbasi. Ada 6 ciri-ciri yang perlu kita tahu supaya kita tuh bisa tahu nih kalau misalnya kita itu tuh kecanduan masturbasi atau enggak. 1. Badan rasanya sering lemas dan kurang semangat. 2. Merasa nggak percaya diri. 3. Susah fokus. 4. Selalu mikirin soal masturbasi. 5. Ngelakuin masturbasi hampir setiap hari dan nggak bisa dikontrol. 6. Kehidupan sehari-hari kita jadi terganggu, dimana yang biasanya kita ngerasa produktif, tapi semenjak kecanduan masturbasi, kita udah nggak jadi produktif lagi. Nah, kalau misalnya kamu mengalami di antara 6 hal yang aku sebutin barusan, mungkin kamu sedang mengalami yang namanya kecanduan, pornografi, atau masturbasi. Cara stop masturbasi. Gunakan teknik dopamine detox. Sebelum kita ngebahas soal dopamine detox, ada banyaknya kalau misalnya kita tahu dulu nih, sebenarnya apa sih dopamine? Dopamine adalah salah satu senyawa kimia organik yang berperan penting banget nih, sebagai hormon dan neurotransmitter di tubuh dan otak kita. Salah satu fungsi penting dari dopamine adalah membuat kita termotivasi. Jadi, basically, dopamine ini adalah motivation molecule kita. Dengan adanya banyak dopamine dalam otak kita, kita jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu sampai hal itu kita bisa capai dan menjadi kenyataan. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya kita udah kecanduan sama pornografi, dopamine di dalam otak kita ini udah akan menjadi sangat banyak di atas batas normal. Apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi sulit untuk merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang kita alami di keseharian kita. Contoh, misalnya mencapai goals kita atau bertemu dengan pacar kita atau mungkin makan makanan favorit kita. Nah, ini udah gak akan jadi nikmat lagi. Nah, jadi dopamine detox ini adalah salah satu cara kita untuk meriset otak kita dengan menghindari untuk melakukan hal-hal yang bersifat meningkatkan dopamine kita. Salah satunya adalah masturbasi atau mungkin nonton film porno. Yang dimana ini akan menghasilkan dopamine yang berlebih. Gak cuma nonton film porno atau masturbasi, tapi dopamine kita juga bisa terproduksi secara berlebih kalau misalnya kita bermain social media secara berlebihan, atau mungkin makan kebanyakan junk food dan masih banyak lainnya. Kecanduan pornografi juga bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat parah nih ke otak kita. Cukup serius deh pokoknya. Karena di ini gak hanya merusak otak orang dewasa, tapi juga bisa merusak otak anak-anak. Kerusakan otak yang disebabkan oleh kebanyakan nonton pornografi, ini juga sama dampaknya dengan kerusakan otak kalau misalnya kita sedang mengalami kecelakaan mobil yang parah. Kenapa bisa gitu? Karena kerusakan otak yang disebabkan oleh pornografi, itu tuh menyerang bagian prefrontal cortex dari otak kita. Bagian otak ini itu tuh berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, merencanakan masa depan, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial dan masih banyak lainnya. Jadi dampaknya emang bener-bener separah itu kalau misalnya kita sampai kecanduan yang berlebih. Kita jadi bisa mengganti aktivitas menonton porno ini dengan aktivitas yang lebih produktif. Mungkin seperti bersosialisasi dengan teman, belajar skill baru, atau mungkin menyimbuhkan diri dengan hal-hal lain atau menonton film-film lain yang lebih baik lah. Entah itu mungkin drakor atau mungkin anime. Tip, gunakan teknik dopamine detox dan kita bisa mulai challenge diri kita untuk nggak masturbasi selama satu minggu. Kalau misalnya berhasil, kita bisa menaikkan lagi porsi durasinya. Gunakan software pemblokir video porno. Kalau aktivitas yang pertama tadi seperti dopamine detox masih nggak cukup, dan kita masih bener-bener ngerasa, Aduh, pengen banget nih gitu ya. Kita bisa mendownload aplikasi yang memblokir situs-situs atau konten porno di smartphone kita. Salah satunya itu adalah Blocker Hero. Ini akan membantu kita supaya ketika kita ingin mengakses konten-konten yang berbau, ya gituan, kita jadi akan langsung ditutup nih konten-kontennya menggunakan aplikasi ini. Jadi kita nggak akan bisa ngeliat konten-konten tersebut. Tip, gunakan software pemblokir video porno supaya kita nggak mudah untuk mengakses konten-konten yang mengandung pornografi. Olahraga rutin. Dengan olahraga, kita akan membuat tubuh kita menjadi capek supaya nggak ada energi lagi nih untuk melakukan masturbasi. Tapi nggak harus olahraga berat-berat kok, dan nggak harus setiap hari juga. Cukup 2-3 hari aja berolahraga dalam 1 minggu, ini tuh udah cukup banget untuk melatih tubuh kita. Olahraga ini juga bisa mengalihkan energi dan fokus kita ke hal-hal yang lebih positif dan produktif tentunya, selain kegiatan masturbasi atau menonton film porno. Aktivitas seperti berlari, berenang, dan angkat beban, atau lainnya apapun itu bebas ya kita bisa pilih sendiri, ini bisa memperkuat tubuh dan melepaskan hormon endorfin juga yang akan meningkatkan perasaan nyaman, bahkan merasa lebih bahagia dan lebih rileks, hingga dapat mengurangi keinginan untuk sering melakukan masturbasi. Sip! Mulai rutin olahraga. Bebas, mau lari, berenang, atau nge-gym, atau yang lain-lain, cukup 2-3 kali seminggu aja ini udah bagus banget agar fokus kita teralihkan dari masturbasi dan pastinya tubuh kita akan jadi lebih sehat. Pakai teknik 6-6. Teknik 6-6 di sini yang dimaksud tuh bukan yang aneh-aneh ya. Jadi teknik 6-6 ini adalah metode untuk mengembangkan habit baru. Karena ketika kita ingin konsisten untuk membangun habit baru, riset tuh membuktikan kalau misalnya kita tuh butuh 66 hari atau 2 bulan untuk bisa membuat habit ini tuh permanen dan otomatis. Dan ini bahkan ada penelitiannya juga yang udah dilakukan oleh University College London. Nah jadi penting banget nih untuk kita ngelakuin ini terus-menerus selama 66 hari. Tapi mungkin pertanyaan kamu adalah 66 hari ini kan lama ya gitu ya. 2 bulan cuy, kalau misalnya di tengah-tengah kita batal gimana nih gitu kan? Jawabannya adalah nggak apa-apa. Asal jangan lebih dari 2 hari. Karena ini yang namanya 2-day rule. Kalau misalnya 1 hari, nggak apa-apa. Karena bisa aja nih, ini nih nggak sengaja karena kejadian yang mendesak. Tapi kalau misalnya udah 2 hari, ini nih kemungkinan besar kita akan keterusan untuk berhenti melakukan habit yang lagi kita bangun. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya mau bolong gitu ya, nggak apa-apa. Asal 1 hari aja, jangan sampai 2 hari. Supaya nggak keterusan. Tip, gunakan teknik 66 hari untuk tidak masturbasi dan nonton porno. Jika bolong, maka gunakanlah 2-day rule. Jangan sendirian di tempat sepi. Tinggal di kamar sendirian itu tuh kadang emang bikin kita kepikiran untuk ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh ya. Apalagi kalau misalnya udah susah tidur. Nah mungkin kalau misalnya udah susah tidur, ini membuat otak kita lebih gampang untuk tergoda untuk melakukan hal yang nggak-nggak. Nah jadi kuncinya, ketika kita sedang merasa ingin melakukan masturbasi atau nonton film porno misalnya ya, kalau misalnya kita lagi di kamar sendirian, yang kita bisa lakukan adalah keluar rumah. Entah itu ke kafe, entah itu ke mal, entah itu ke rumah temen gitu ya. Ya asal temennya jangan yang... Ya intinya kita harus cari keramaian deh, supaya kita nggak end up melakukan hal yang nggak-nggak. Namun kalau misalnya emang kita nggak bisa keluar ini dari rumah atau mungkin ini kita ngerasainya malam-malam gitu ya. Jadi ya udah harus di rumah aja emang gitu kan. Yang kita bisa lakukan adalah lock HP kita atau matiin atau airplane mode, terserah yang penting jangan pegang HP kita selama 1 jam. Karena biasa biangnya ini, handphonenya ini kan yang emang menggoda kita. Jadi remove trigger-nya dan semoga ketika kita nggak pegang HP, kita udah bisa menjadi nggak mood lagi untuk melakukan hal yang aneh-aneh dan kita bisa kembali relax dan produktif untuk melakukan hal-hal lain. Tip, ketika hasrat masturbasi muncul, jangan sendirian di kamar, tapi cari keramaian untuk mengalihkan pikiran dan fokus kita ke hal-hal yang lebih positif. Kesimpulannya, ini adalah beberapa tips ampuh untuk mengurangi kecanduan masturbasi dan nonton pornografi. 1. Gunakan teknik dopamine detox 2. Kurangi menonton video porno dengan software pemblokir video porno 3. Rutin berolahraga 4. Pakai teknik 66 hari 5. Jangan sendirian di tempat sepi So that is it for the tips. Semoga membantu kamu kalau misalnya kamu sedang membutuhkan video ini atau kalau misalnya kamu tahu teman kamu ada yang membutuhkan video ini, silahkan boleh banget share video ini ke teman kamu supaya kita semua bisa berkembang bareng-bareng dan mulai membangun habit yang positif, bukan yang negatif. Thank you for watching this video. See you di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya kita nggak ketinggalan setiap video yang akan tayang setiap minggu seputar produktivitas dan pengembangan diri lainnya. See you in the next video. Bye-bye and stay productive.